Aku sebenarnya kerjaannya adalah seorang jurnalis, tapi aku lebih senang nyebutnya tukang cerita karena aku suka banget ceritain sesuatu yang menurut aku orang lain atau masyarakat yang lebih luas itu patut tahu dan paham dari perspektif orang atau cerita yang aku lagi sampein. Jadi aku bilang, selalu bilang, profesi aku adalah storyteller atau tukang cerita. Sekarang karena aku kerjanya di TV, jadinya yang aku lakuin adalah lebih banyak wawancara. Tapi aku lebih senang kalau misalnya wawancaranya itu atau ngobrol bilangnya nggak wawancara, karena wawancara itu kesannya jadi serius banget. Kalau ngobrol tuh langsung ke tempat orangnya, terus ngeliat bagaimana mereka hidup, mereka berinteraksi dengan keluarga dan juga orang-orang terdekatnya. Dan kalau bisa sih sebelum on camp itu aku udah ketemu duluan, udah ngobrol gitu. Kalau nggak ketemu juga paling telpon. Jadi paling nggak untuk membiasakan diri biar orang itu nyaman dengan aku. Karena kalau ujuk-ujuk orang yang nggak kenal dan akhirnya nggak mau terbuka, aku ngerasa pasti pesan yang dia mau sampein atau apa yang aku mau gali itu nggak akan dapet gitu. Jadi aku selalu pengen buat orang yang aku aja ngobrol itu, itu nyaman dengan aku. Aku selalu emang dari dulu, dari SMP deh, udah selalu aku pengen jadi nyusanker sih sebenernya. Karena aku ngerasa memang dunia aku tuh suka ngomong sama orang, suka ngomong depan kamera gitu. Dari dulu tuh aku nggak pernah ngerasa kayak canggung atau malu gitu. Kalau ngomong depan kamera langsung wei, langsung waw udah heboh gitu sendiri. Aku memang selalu pengen bisa traveling kemana-mana, ketemu banyak orang. Dan kayaknya itu memang yang bisa dilakuin oleh seorang jurnalis ya itu. Karena kita bisa kemana-mana, bisa ketemu mau dari public figure sampe world leader, sampe decision makers, whatever. Sampe orang-orang yang mungkin orang banyak tuh nggak tau gitu orang itu siapa. Tapi ceritanya tuh menarik banget. Jadi dari dulu tuh, emang aku tuh kayak selalu dibiasain dari kecil. Aku inget banget, pokoknya dari umur bisa baca, SD tuh udah harus baca koran. Jadi kayak, weh harus tau waktu itu tuh ada kejadiannya apa gitu. Jadi sepanjang waktu order baru tuh aku udah inget banget deh. Karena memang kayak diajak ngobrol gitu. Kalau lagi makan diajak ngobrol, tadi di koran ada apa gitu. Maksudnya biar jadi fasih aja gitu apa yang terjadi gitu di Indonesia pada saat itu. Dan dulu tuh jamannya nonton TVRI Dunia Dalam Berita. Jadi terus aku seneng banget nonton Dunia Dalam Berita kayak ngeliatnya, wow ada negara namanya Nicaragua gitu. Itu umur 6 tahun aku udah tau Nicaragua di Amerika, Central America. Gini aku pengen banget bisa kesana one day gitu. Terus lama-lama nontonnya CNN. Dari CNN tuh langsung pengen, ah gue harus bisa nih ada di CNN bisa ngomong bahasa Inggris keren gitu. Terus udah gitu bisa kemana-mana, kenalnya temen-temennya nggak hanya orang Indonesia gitu. Itu yang aku seneng sih. Jadi kayaknya motivasinya tuh emang lebih, 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 kayak emang selalu news gitu. Always been news. Nggak pernah mau jadi politisi, mau jadi apa lagi suruh buka usaha. Itu udah nggak, nggak diaku deh sama sekali. Kayaknya selalu everything karena penasaran. Dan ketika kita mencari tau, justru malah lebih banyak lagi pertanyaan gitu. And that's the beauty of my work gitu. Karena kita selalu mencari tau sesuatu yang sebenarnya jawabannya tuh nggak pasti. Dan itu membuat kita tuh jadi lebih apa ya, lebih kritis gitu gitu. Dan juga momentum yang bener-bener pengen bikin aku tuh masuk ke dunia jurnalistik. Ketika nonton CNN US waktu itu, aku masih SMP deh kalau nggak salah. Ada si anchor namanya Paula Zahn. Nah Paula Zahn itu kayak keren banget. Karena dia wawancara orang. Habis itu kayak diliput gitu dia sehariannya ngapain. Dia wawancara orang, habis itu dia ke studio, habis itu dia pulang, ketemu anaknya, habis itu dia jogging. Aku bilang, ini keren banget ya, gue mau deh kayak dia kalau gue gede nanti gitu. Itu aja sih, tapi aku nggak tau nama pekerjaannya dia pada saat itu tuh apa gitu. Tapi aku tau itu tuh jalan gue tuh itu gitu. Itu yang mau aku tuju. I think kalau aku proses dan perjuangannya itu adalah banyak orang nolak gitu. Banyak orang yang mungkin ngeliat aku tuh nggak serius untuk di bidang ini. Oh mungkin karena, oh dia tinggi, dia dulu pernah modeling segala macem. Oh dia mungkin cuma pengen di TV karena fisiknya aja gitu. Tapi aku justru lebih seneng ketika orang tuh meragukan aku. Aku makin pengen nunjukin lo salah gitu. Aku tuh paling demen banget orang bilang, lo nggak bisa, oh lo liat aja nanti. Gue tunjukin lo 50 kali lebih gede nih nanti dari yang lo harapin gitu. Itu sih yang bikin aku tuh sebenernya bukan perjuangan. Kalau menurut aku tuh lebih kayak naik manjat pohon aja. Kadang kita ke peset, tapi udah, tapi you have to climb up again gitu kan. Nggak mungkin kita berhenti-berhenti di tengah, akhirnya nggak kemana-mana. Aku tuh dulu dididik banget tuh sama Bang Andi Noya itu. Aku inget banget, dia tuh selalu ngegembleng aku untuk jangan pernah bilang nggak tau atau nggak kenal. Karena sebagai jurnalis, lo harus tau dan lo harus kenal. Tau tuh dalam arti kata bukan nama panjangnya dan dia nikah atau dia orang tuanya siapa. Tapi dia secara keseluruhan. Kalau bisa lo tau makan siangnya apa, segala macem. Makanya bener-bener yang tau seseorang tuh dan sesuatu secara menyeluruh. Dan itu yang aku pegang terus gitu. Emang nggak gampang, tapi karena balik lagi aku orangnya emang curious aja. Nggak kepo, tapi lebih pengen tau gitu. Lebih pengen ngerti ini orang atau ngerti suatu isu. Jadinya nggak terlalu susah sih buat aku. Ya susah mungkin kalau lagi nggak mood gitu kan. We have our days lahir lagi nggak mood. Tapi most of the time karena yang ditemuin beda-beda. Jadi selalu menyenangkan gitu. Karena hari ini bisa ketemunya A, besok ketemunya B. Besoknya lagi ngurusinnya cerita yang beda lagi. Jadi selalu dinamis. Itu yang bikin kerjaan aku tuh jadi nggak membosankan. Apa ya? Waktu itu... Itu kayak sebenernya kayak menanjak sih. Dan itu aku juga nggak minta. Pertama-tamanya tuh aku inget banget. Aku sebenernya masuk di Metro TV tuh sebagai jurnalis olahraga. Kemudian nggak tau gimana di Hard News lagi butuh orang. Aku dikirim ke Surabaya. Sebulan. Surabaya sebulan kebetulan terus ada letusan gunung kelut tuh inget banget. Nah disitu laporan terus. Ya mungkin jadi terekspos di layar. Dan gimana pun juga kalau namanya jurnalis TV. Yang menilai tuh pasti layar gitu. Layar tuh bisa ngeliat kita tuh matang atau nggak. Ya mungkin setelah pulang dari situ. Langsung dikasih tugas buat ngeliput Pak Harto. Waktu itu Pak Harto lagi di rumah sakit 3 minggu. Dan itu bener-bener yang karena kita juga nggak mau ngebahas soal masa lalunya. Dan segala macem yang fokus tentang kesehatannya. Mau nggak mau jadi jurnalis kesehatan. Jadi ngerti banget yang kayak. Oh hari ini dia detak jantungnya berapa. Kondisi darahnya kayak apa. Paru-parunya, lambungnya, segala macem. Like every single detail for the... Literally for the whole 3 weeks gitu. Jadi mau nggak mau tuh yang kayak belajar sesuatu yang baru. Balik lagi layar menilai. Oh oke. Mungkin aku dinilainya oke pada saat itu. Setelah itu dikirim lagi ke ada UN Conference gitu. Tentang climate change. Dua minggu belajarnya tentang climate change. Balik lagi layar menilai. Oh she's good. Ngomongin climate change. Terus dikirim lagi buat feature bikin... Sebulan bikin feature buat di Turki. Empat episode layar nilai lagi. Oh ini orang oke. Jadi it's like all about thing. Kayak penilaiannya emang based on screen. Dan karena memang balik lagi. Kisan doing something that I really love. And I love to tell stories. Jadi any type of stories coming out of my mouth. It has to be interesting gitu ya. Because it was interesting for me gitu. Jadi aku pengen orang yang ngedengerin juga. Hey you have to know this. Because it's super interesting. And then you need to know it for me gitu. Jadi itu sih yang bikin aku juga. I guess the breakthrough. I won't say like a moment. Satu moment yang bisa jadi batu loncatan. Tapi it's like compilation of moments gitu. Supaya akhirnya bisa. Bisa sampai disini. Dan aku sama sekali ngerasa juga sekarang. Ini masih jauh banget lah. Perjalanan masih panjang. Masih jauh. Dan masih banyak cerita yang harus diceritain lagi. Jadi it's like a never ending breakthrough. I guess for my career. I always think that we have to dream big gitu. Karena itu gratis. Dan itu gak ada batasannya. So we want you dream. Aku selalu mikirnya dream yang langsung yang gede. Oke let's say aku sekarang seneng banget travel. One day aku berharap aku punya private jet sendiri. Supaya bisa travel. Ya gak ada salahnya. Kalau gak kesampaian gak apa-apa. Naik first class juga gak apa-apa. Naik business juga gak apa-apa. Jelek-jeleknya tetap traveling juga gitu. Jadi at least I dream big. Tapi in the sense of like I know aku ngelakuin sesuatu dan mimpi itu insya Allah bisa tercapai. Karena emang aku am doing things to go there. Gak cuman yang kayak ujuk-ujuk nunggu ada orang bisa ngewujudkan impian itu. No I know I have to do it on my own. Dan aku juga selalu ditanemin prinsip. Kamu hanya bisa count on yourself. Dari orang tua aku selalu dibilang gitu. Gak ada bapak, gak ada ibu. Kamu harus bisa berdiri sendiri. Jadi apapun yang kamu mau itu karena kamu. Bukan karena orang lain. Banyak apa ya faydahnya buat banyak orang. Ya aku terusin terus. Mungkin waktunya bukan sekarang. Tapi nanti jadi gak pernah kayak kehilangan atau lepas mimpinya gitu loh. If anything the dream is only gets bigger. I guess kalau we're talking about journalist, reporter gitu. It mostly rely on the character. If you have the character to be a curious person. Terus kemudian juga jeli dan very detail. And very critical about things. Dan gak pernah puas. Then I can honestly say that this person can be a terrific reporter or journalist. Because it's like you can never feel like you already had enough. Or you already got an answer gitu. Karena it's like a never ending journey to find an answer. Tapi kalau misalnya kita ngomongin as a host. And I'm doing talk show now. As a host I think you also need to have like an entertaining side. Meaning like aku bukannya yang. Karena aku maybe I grew up in like a serious environment. Kind of hard news everything gitu. Dan kita dealing with like very segmented issues. Jadinya tuh bawaannya jadi lebih serius. Jadi lebih kaku. Tapi kalau as a host you have to think about other aspect. Within that show. Itu yang lagi juga aku harus ngerti. Supaya bisa. Oke this is my environment too. Gimana I can adapt with this. And also deliver a story. Based on my experience. Aku tuh langsung kayak diceburin gitu. And then I have to learn sendiri. Like how to present myself. How to speak in front of the camera. In the right way. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak apa. Kemudian juga dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi santai kayak apa. Jadi gak pernah ada proper training to do that gitu. Tapi I guess buat orang yang memang harus bener-bener di grooming. Di training. There are people like that. But I maybe. Kalau sampe harus di grooming dan di training. Maybe it's not for them. I think. You know for me it has to be like natural. Everything. If you like to speak. If you can deliver yourself. If you can present yourself. And share stories in the right way gitu. Dan penyampaiannya diterima dengan baik di layar. It's a nature given I think. Karena not everyone can do it. It's a hard job. It looks easy. Karena kita cuma ngomong depan kamera. Apalagi kalau ada prompternya. It's the easiest job in the world. But if you have to train for that. Then maybe it's not for you. I always feel that way. If you have to train to read the teleprompter. I don't think that's for you. You know. One of my dreams. Adalah I want to present Indonesian people to the world. Kayak Indonesian people tuh kayak siapa sih. Not like the people that we see on TV or YouTube. The real Indonesian people. Dari Sabang sampe Maroke tuh orangnya beda-beda banget. Dan they're very different gitu. Dari gak usah dari kita gak ngomongin the culture. Just the character of the people that represent Indonesia. Itu kayak apa sekarang ini. Karena gak banyak yang tau Indonesia. So I really want to present Indonesia in a global scene. With my stories. Kayak apa sih contohnya. Like things. Small things. Yang kayak kita kan gak tau. Ternyata jumlah anak yang punya HIV positif di Indonesia tuh terus bertambah. Karena akses untuk obat itu gak semuanya merata. Di seluruh Indonesia. Padahal kalau misalnya kita ngomongin itu. And the world see it. Mungkin banyak yang perhatiannya jadi lebih ke Indonesia gitu. And maybe people will do something about it. Jadi itu yang things like that. Yang aku tuh pengen orang tuh tau. Siapa sih orang Indonesia. Kayak apa sih Indonesia dinamikanya. Kayak sekarang ini. Di luar politik. Di luar ekonomi. Pokoknya bener-bener pure. Orang Indonesia kayak apa. Itu yang bener-bener kayak mimpi terbesar aku tuh. Udah nunjukin bawa Indonesia ke internasional. Anak-anak tuh sekarang tuh jauh lebih punya medium yang lebih besar ya. Kalau misalnya punya handphone aja udah bisa connected to YouTube. Atau Facebook. Atau apapun itu gitu. Jadi kayaknya untuk nunjukin. Kalau kamu memang suka cerita. Atau memang suka pengen taunya tuh gede gitu. Tentang berbagai macam hal. Kayaknya sekarang tuh udah banyak banget caranya. Kalau dulu aku mesti baca koran. Baca majalah. Nanya dari orang. Sekarang tuh kayaknya udah sumbernya udah jauh lebih banyak. Dan jangan pernah berkecil hati untuk nanya. Orang Indonesia tuh kan suka kadang-kadang malu bertanya. Akhirnya benar-benar sesat di jalan. Dan tersesat forever. Itu yang aku juga pengen tuh. Kita tuh harus lebih banyak bertanya ke banyak orang. Semakin banyak masukan. Itu akan membuka kita tuh. Dengan pandangan yang lebih banyak lagi. Dan yang paling penting adalah berani atau bisa fasi untuk mendengarkan. Karena kita selalu diajarin untuk pinter ngomong. Tapi gak pernah diajarin untuk pinter mendengarkan. And I think we really really need to listen more than we speak. Aku sih ada beberapa. Alhamdulillah ada beberapa. Tapi yang aku benar-benar seneng itu adalah. Paling gak tuh ada representasi Indonesia gitu loh di luar. Karena kalau misalnya kita ngomongin satu kayak Asian Television Award. Belum pernah ada dari Indonesia yang menang. Kategori untuk presenter ya. Aku tuh lebih pengen benar-benar nge-present tuh. Kalau misalnya dengan ada penghargaan ini senengnya. Karena aku bisa represent Indonesia. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi karya yang bisa di acknowledge worldwide. Supaya intinya satu. Bukan karena akunya gitu. Tapi karena orang Indonesia nya itu tuh harus ada. Harus exist di dunia gitu. Jadi kita benar-benar bisa ada. I don't know. The rich Brian of journalism gitu. You know. Itu that's what I'm aiming for. Ada yang kayak gitu. Because people will know. Ada this amazing like. Badass Indonesian journalist. Yang bisa ngegebrak dunia. Yang bisa ceritain tentang negaranya. Dan siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu aja. I'm Andini Effendi and I'm a dreamer.